Bersambung... Bersambung... Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan kita kali ini membahas tentang Wauhalia Atau kadang pula disebut dengan Wauhal Sebelum membahas lebih lanjut tentang Wauhal Mari kita perhatikan beberapa contoh berikut Contoh yang lain Ru'aitu Ampullabah Wahum Naimun Saro berjalan Kholidun Siapa kholid? Wattullabu Padahal Adapun siswa Yata'allamuna Iyalah belajar siapa mereka Kemudian Ru'aitu melihat siapa saya Atullabah Kepada para siswa Wahum Padahal Adapun mereka Naimun Iyalah tidur Kita perhatikan Kedua contoh ini Yaitu lafat Wattullabu Yata'allamun Dan Wahum Naimun Kedua susunan ini Adalah merupakan jumlah Yaitu jumlah ismiah Yang sebelumnya diiringin oleh Wau Kedua jumlah ini Kedudukannya sama-sama sebagai hal Yaitu menjelaskan keadaan daripada sohibulnya Dalam hal ini Contoh yang pertama Sohibul halnya adalah kholid Sementara contoh yang kedua Sohibul halnya adalah Lafat ad-Tullab Pada kedua jumlah ini Diiringin oleh Wau Dan Wau inilah yang disebut dengan Wauhaliyah Jadi Wauhaliyah itu apa? Wauhaliyah adalah Wau yang mengandung makna hal Yang berada di awal jumlah Yang berkedudukan sebagai hal Dan posisinya bisa digantikan oleh Id Vorfiah Jadi Wauhal disini adalah Wau yang berada di awal jumlah Ini adalah jumlah ismiah Begitu juga dengan lafat yang kedua Ini berada di awal jumlah Yang mana kedua jumlah ini Posisinya sebagai hal Kedudukan daripada Wauhaliyah disini Boleh digantikan dengan Id Vorfiah Jadi bisa dikatakan Saro berjalan Kholidun siapa Kholid Ith ketika Ith ketika Aptullabu Adapun para siswa Yata'alamuna Iyalah belajar Atau 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 Dengan Id Vorfiah Pada Wauhal ini Terdapat beberapa ketentuan Yang pertama Wauhal ini Hanya boleh masuk Pada jumlah saja Dan dia tidak boleh masuk Pada kalimat yang bukan jumlah Yang dalam ini kalimat Mufrod Jadi dia boleh masuk pada jumlah Baik jumlah tersebut Jumlah Ismiah Maupun jumlah Filiyah Kalimat yang bukan jumlah Ini tidak bisa diiringin Dengan Wauhaliyah Kemudian yang kedua Pada asalnya Jumlah yang diiringin Oleh Wauhaliyah ini Terdapat Robit Robit itu adalah Bomer Yang mana Bomer tersebut Kembali kepada Sohibul Hal Ini pada dasarnya Jadi pada dasarnya Jumlah yang diiringin oleh Wauhaliyah tersebut Mengandung Robit Yang mana Robit tersebut Kembali kepada Sohibul Hal Namun ada pula Jumlah yang tidak Mengandung Robit Dan hal ini Akan dibahas pada Pembahasan selanjutnya Terkait dengan Keberadaan daripada Wauhaliyah Dan yang ketiga adalah Jika pada jumlah Haliyah Tidak mengandung Robit Artinya Jumlah yang diiringin oleh Wauhaliyah tersebut Tidak mengandung Robit Maka Keberadaan daripada Wauhaliyah Ini menjadi Wajib Dalam artian Wauhaliyah yang mengiringin jumlah Itu Ada kalanya Wajib ada Ada kalanya Wajib tidak ada Atau dilarang ada Salah satu keadaannya adalah Manakala Pada jumlah Yang diilingin oleh Wauhaliyah Di sana Tidak terdapat Robit Maka Keberadaan Wauhaliyah Menjadi wajib ada Hal ini kita akan bahas secara rinci Pada pembahasan berikutnya Kapan Wauhaliyah Di sini Keberadaannya Wajib ada Di dalam susunan jumlah Artinya Wauh di sini Wajib ada Ketika harus mengiringin jumlah Yang kedudukannya sebagai hal Kondisi yang pertama adalah Manakala Jumlah Haliyah Yaitu Jumlah Yang kedudukannya sebagai hal tersebut Berupa Jumlah Ismiah Yang mana Pada jumlah Ismiah di sini Tidak Mengandung Robit Jadi di sini Tidak mengandung Robit Yang kembali Kepada Sohibul Hal Sekali lagi Manakala jumlah Haliyah Artinya jumlah Yang kedudukannya Sebagai hal ini Berupa jumlah Ismiah Namun di sana Tidak mengandung Robit Yang kembali Kepada Sohibul hal Maka Keberadaan Wauhaliyah Wajib ada Atau wajib Mengiringi jumlah Ismiah tersebut Contohnya Seperti Lafad Jitu Wasyamsu Oli'atun Jitu datang Siapa saya Wasyamsu Padahal Adapun matahari Oli'atun Iyalah Terbit Lafad Asyamsu Oli'ah Ini adalah Jumlah Ismiah Yang Kedudukannya Sebagai hal Dan pada jumlah Ismiah Di sini Tidak terdapat Robit Artinya Tidak mengandung Domer Yang kembali Kepada Sohibul halnya Sohibul hal Di dalam susunan ini Adalah Domer Yang maknanya Adalah saya Saya datang Padahal waktu itu Matahari Terbit Karena memang Pada jumlah Ismiah ini Tidak mengandung Robit Maka Keberadaan Wauhaliyah Menjadi wajib Ada Tidak boleh Kita katakan Jitu Asyamsu Tolia Tanpa Adanya Wau Contoh yang lain Seperti Lafad Roja'atu Wan Nasu Na Imun Roja'atu Pulang Siapa Saya Wan Nasu Padahal Adapun Manusia Na Imun Ialah Tidur Lafad An Nasu Na Imun Adalah Jumlah Ismiah Yang Kedudukannya Sebagai Hal Daripada Domer Yang dalam Hal ini Sebagai Sohibul Halnya Karena Memang Pada jumlah Ismiah Disini Tidak Mengandung Robit Yaitu Tidak Mengandung Domer Yang Kembali Kepada Sohibul Halnya Maka Keberadaan Wauhaliyah Wajib Mengiringi Jumlah Haliyah Tersebut Tidak Boleh Kita Katakan Roja'atu Anna Sun Imun Harus Ada Wauhaliyah Menjadi Roja'atu Wannasu Na Imun Kemudian Keadaan Yang Kedua Yang Mewajibkan Keberadaan Wauhaliyah Di dalam Mengiringi Jumlah Haliyah Yaitu Manakala Pada Jumlah Haliyah Ini Berupa Jumlah Ismiah Yang Didahuluin Oleh Bomer Atau Robit Yang Kepali Kepada Sohibul Halnya Sekali Lagi Manakala Jumlah Haliyah Tersebut Berupa Jumlah Ismiah Yang Didahuluin Oleh Bomer Yang Mana Bomer Itu Merupakan Robit Yang Kembali Kepada Sohibul Halnya Maka Keberadaan Wauhaliyah Menjadi Wajib Contohnya Seperti Lafat Ja Sa'idun Wahuwa Rokibun Ja Datang Sa'idun Siapa Sa'id Wahuwa Padahal Adapun Sa'id Rokibun Ialah Mengendarai Kendaraan Lafat Wahuwa Rokibun Adalah Susunan Jumlah Ismiah Dan Pada Jumlah Ismiah Ini Diawalin Oleh Bomer Yang Kembali Kepada Sohibul Halnya Maka Dalam Susunan Ini Keberadaan Wauhaliyah Wajib Ada Contoh Yang Lain Seperti Lafat La La Takrobu As-Solata Wa'antum Sukaro La Takrobu Janganlah Mendekati Siapa Kalian As-Solata Kepada Solat Wa'antum Padahal Adapun Kalian Sukaro Ialah Mabuk Janganlah Kalian Mendekatin Solat Artinya Janganlah Kalian Melaksanakan Solat Wa'antum Sukaron Padahal Kalian Dalam Keadaan Mabuk Antum Sukaron Ini Adalah Jumlah Ismiah Yang Kedudukannya Sebagai Hal Dan Jumlah Ismiah Ini Diawali Dengan Domer Yang Mana Domer Ini Merupakan Robit Yang Kembali Kepada Sohibul Hal Sohibul Hal Disini Berupa Wau Jama Yang Bermakna Kalian Banyak La Takrobu Janganlah Kalian Mendekati As-Solata Kepada Solat Wa'antum Sukaron Padahal Adapun Kalian Sukaron Ialah Mabuk Maka Keberadaan Wau Haliyah Di Dalam Susunan Ini Adalah Wajib Tidak Boleh Dibuang Ini Adalah Keadaan Yang Kedua Kemudian Keadaan Yang Ketiga Adalah Manakala Jumlah Haliyah Ini Berupa Jumlah Fi Liah Dan Pada Jumlah Fi Liah Ini Diawali Dengan Fi Il Madi Dan Tidak Mengandung Robit Atau Domer Yang Kembali Kepada Sohibul Hal Baik Jumlah Fi Liah Disini Didahuluin Oleh Nafi Atau Tidak Jadi Keadaan Yang Ketiga Manakala Jumlah Haliyah Ini Berupa Jumlah Fi Liah Yang Diawali Dengan Fi Il Madi Yang Disana Tidak Terdapat Robit Maka Keberadaan Wau Haliyah Menjadi Wajib Dengan Perincian Manakala Jumlah Fi Liah Disini Tidak Didahuluin Oleh Nafi Maka Selain Dia itu Wajib Didahuluin Oleh Wau Haliyah Dia juga Harus Diiringin Dengan Kot Contohnya Seperti Lafat Jitu Wakot Tolaat Asyamsu Jitu Datang Siapa Saya Wakot Tolaat Padahal Sungguh Tolaat Terbit Asyamsu Apa Matahari Disini Terdapat Jumlah Fi Liah Yang Keadaannya Sebagai Hal Dan Jumlah Fi Liah Ini Diiringin Dengan Fi Il Madi Dan Fi Il Madi Disini Tidak Mengandung Robit Yang Kembali Kepada Sohib Halnya Dalam Susunan Ini Sohib Halnya Adalah Domer Tu Yaitu Maknanya Adalah Saya Karena Memang Disini Tidak Didahuluin Oleh Nafi Maka Selain Keberadaan Waw Hal Ini Wajib Dia Juga Harus Diiringin Dengan Kot Sehingga Menjadi Ini Adalah Keadaan Yang Pertama Yaitu Manakala Tidak Didahuluin Oleh Nafi Kemudian Yang Kedua Manakala Dia Didahului Oleh Nafi Maka Keberadaan Daripada Kot Ini Tidak Wajib Jadi Cukup Terdapat Waw Haliyah Tanpa Adanya Kot Contohnya Seperti Lafat Di sini Terdapat Jumlah Haliyah Yang berupa Jumlah Fi'liah Yang Diawalin Dengan Fi'il Madi Yang Tidak Mengandung Robit Dan Pada Jumlah Ini Didahuluin Oleh Nafi Yaitu Manafi Maka Dalam Hal Ini Cukup Adanya Waw Haliyah Saja Tanpa Adanya Keberadaan Kot Jadi Tidak Boleh Kita Mengatakan Jitu Wakot Ma Pola'at Asyamsuh Beda Dengan Keadaan Yang Pertama Manakala Disana Tidak Didahuluin Oleh Nafi Maka Harus Diringin Dengan Kot Pula Ini Adalah Beberapa Keadaan Dimana Keberadaan Daripada Waw Haliyah Itu Menjadi Wajib Silahkan Untuk Dipelajarin Dengan Seksama Dan Sampai Jumpa Pada Pembahasan Berikutnya Sampai Sampai